Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari hakim-hakim 7 ayat yang ke-1 sampai 8, lalu dilanjutkan dengan ayat 22. Adapun Yerubal, itulah Jideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit Mor, di Lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Jideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Jideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana, siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Lalu Jideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup, dengan membawa tangannya ke mulutnya, ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Jideon, Dengan ketiga ratus orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangka kalah. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi. Masing-masing kekemahnya, tetapi ketiga ratus orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Sedang ketiga ratus orang itu meniup sangka kalah. Maka di perkemahan itu, Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet Sita. Ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel Meholah dekat Tabat. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Hakim-hakim 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Jideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Judul renungan kita hari ini adalah, Saat hidup kita terasa sulit, ditulis oleh Lisa M. Samra. Sahabat suara kasih, dalam babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2017, Tim Nasional Trinidad dan Tobago mengejutkan dunia, Dengan mengalahkan tim Amerika Serikat, Yang berperingkat 56 tingkat di atas mereka, Dengan skor 21. Kekalahan itu menggagalkan tim Amerika Serikat, Untuk lolos ke Piala Dunia 2018. Kemenangan Trinidad dan Tobago itu sangat tidak terduga. Salah satunya karena jumlah penduduk dan sumber daya Amerika Serikat, Jauh melampaui yang dimiliki negara kecil di Karibia tersebut. Namun keunggulan yang seolah tak tertandingi itu rupanya, Tidak membuat tim yang dijuluki Soca Warriors tersebut gentar. Kisah Jideon melawan orang Midian, Memperlihatkan kejutan yang juga tak terduga, Dengan sekelompok kecil pejuang melawan pasukan berjumlah besar. Pasukan Israel sebenarnya berjumlah lebih dari 30 ribu orang, Tetapi Tuhan memangkas jumlah mereka, Hingga tersisa 300 prajurit saja. Maksudnya adalah agar bangsa itu mengetahui, Bahwa keberhasilan mereka bergantung pada Allah, Bukan pada besarnya jumlah mereka, Banyaknya persediaan uang yang mereka miliki, Atau hebatnya keterampilan para pemimpin mereka. Bisa saja kita tergoda, Untuk menaruh kepercayaan dan keyakinan kita, Kepada hal-hal yang dapat kita lihat atau ukur, Tetapi itu bukanlah cara yang beriman. Sahabat suara kasih, Pernahkah Anda menghadapi rintangan-rintangan yang seolah tidak teratasi, Terlepas dari kemenangan atau kekalahan yang Anda alami, Bagaimana penyertaan Allah terasa nyata bagi Anda? Marilah kita renungkan, Ketika kita bergantung pada Allah di tengah kesulitan, Supaya kuat di dalam Tuhan, Di dalam kekuatan kuasanya, Kita dapat masuk ke dalam situasi, Yang ada dengan penuh keberanian dan keyakinan, Bahkan di saat kita merasa tidak berdaya, Dan tidak memenuhi syarat. Kuasa dan kehadirannya sanggup melakukan hal-hal yang ajaib, Di dalam dan melalui diri kita, Bapak, ketika hidup kami terasa sulit, Tolonglah kami belajar untuk semakin mengandalkan kuasa, Dan kasih karuniamu yang ajaib, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, Demikianlah renungan kita pada malam hari ini, Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur Bapak, Karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami, Ajarlah kami Bapak, Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari, Terima kasih juga Bapak, Untuk pertolongan, Penyertaan, Dan juga atas berkatmu, Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, Di sepanjang hari yang telah kami lewati, Hingga pada malam hari ini, Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, Melalui doa dan renungan malam hari ini, Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami, Kami mau melakukan firmanmu Bapak, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat, Berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih Bapak, Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan, Kami mau pakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, Di dalam hidup kami, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar, Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, Ajarlah kami juga Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus, Pada malam hari ini Bapak, Kami akan beristirahat dalam tidur kami, Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, Sehingga kami boleh bangun besok pagi, Dengan tubuh yang sehat, Kuat, Serta diberkati Tuhan, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa, Amin. Terima kasih telah menonton!